Kota Tua Jakarta berbenah, sekian lama menjadi daerah macet dan terkesan kumuh karena penataan yang kurang maksimal. Kini Kota Tua berubah 180 derajat. Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta Barat yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir rampung. Dan hasilnya, Kota Tua kini tampak berubah menjadi kota yang indah dan ramah untuk para wisatawan. Sepanjang jalan Kota Tua menuju gedung Bank BNI yang dulu banyak dilalui kendaraan roda 4 dan 2, kini menjadi kawasan pejalan kaki dan pesepeda. Jalur pedestrian di lokasi itu juga tertata rapi. Selain itu, pohon-pohon kecil yang berada di sepanjang jalan semakin memperindah kawasan tersebut. Tak hanya itu, gedung-gedung yang dahulu terlihat tua kini dipugar sehingga enak dipandang mata. Selain penataan jalan dan bangunan di Kota Tua, kota bekas peninggalan pemerintahan kolonial Belanda itu juga diubah menjadi daerah rendah emisi atau Low Emission Zone. Tujuan pemberlakuan rendah emisi ini untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Pembatasan juga diberlakukan untuk kendaraan bermotor yang melalui kawasan wisata Kota Tua. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kemacetan di wilayah kawasan wajah baru Kota Tua Jakarta. Kota Tua abak tempat wisata di luar negeri. Itulah kesan para pengunjung ketika menginjakan kaki di kota tersebut. Suasana tenang dan romantis begitu nyata. Maka tak heran banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara berkunjung ke kota itu. Sekarang mari kita bandingkan kota di barat Jakarta ini dengan Kensington Avenue, Philadelphia, Amerika Serikat. Berbeda dengan kesan kebanyakan orang tentang Amerika yang mega dan megapolitan, Kensington Avenue merupakan wilayah yang mengerikan karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh bak seorang zombie. Dilaku aneh itu dipengaruhi oleh penggunaan narkoba di tempat itu. Dari rekaman video, tampak banyak orang tergeletak di pinggir jalan akibat pengaruh barang haram bernama narkoba. Kensington Avenue termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba terutama jenis heroin. Mayoritas penduduk di sana merupakan tuna wisma yang menjadi pecandu heroin. Hal itu terlihat dari banyaknya sampah jarum suntik dan obat terlarang lainnya yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Sampah-sampah itu berserahkan di sudut-sudut jalan dan taman. Hal itu membuktikan bahwa narkoba merupakan hal yang biasa di sana. Tingginya penggunaan narkotika di Philadelphia menyebabkan banyak kejadian buruk yang terjadi. Di antara semua negara bagian Amerika Serikat, Philadelphia merupakan daerah tertinggi dalam penggunaan heroin. Tidak hanya kejahatan, di kota itu kematian juga meningkat tiap tahunnya. Kematian akibat overdosis lebih tinggi dari kasus kematian akibat pembunuhan. Dua kota dengan pancaran wajah kota yang berbeda. Di Kensington Avenue, jalan dipenuhi dengan tuna wisma dan pengguna barang-barang terlarang. Di kota tua, keceriaan kota justru terpancar indah. Di kawasan ini, pengunjung bisa merasakan sensasi bersejarah lewat bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda. Dan di sisi lain, merasakan konsep kota masa depan dengan yang mengutamakan pejalan kaki. Berikut perbedaan kota tua sebelum revitalisasi dan sesudah pemugaran. Pertama, area pejalan kaki lebih luas. Sebelum pandemi COVID-19, jalan di sekitar kota tua terbilang cukup ramai. Belum lagi ditambah pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar, serta angkutan-angkutan kota yang berhenti di depan stasiun Jakarta kota dan sekitarnya. Bahkan pada jam ramai, rasanya sulit sekali untuk menyeberang di kawasan itu. Kini setelah revitalisasi trotoar semakin luas menjadi 3 meter dan tidak lagi dihuni oleh pedagang kaki lima. Masjah revitalisasi, kini wajah baru kota tua Jakarta tidak hanya menarik, melainkan juga menjadi kota dengan transportasi yang terintegrasi. Misalnya, komuter lain terhubung dengan halte trans Jakarta. Hal itu tentunya semakin memudahkan mobilitas pengunjung yang hendak berkunjung ke kawasan kota tua Jakarta. Revitalisasi kota tua melahirkan sebuah harapan baru akan wajah ibu kota yang semakin indah. Tidak hanya monas, kini para pengunjung memiliki pilihan lain yang tak kalah menarik. Jika dibandingkan dengan Kensington Avenue, kota tua pas cara revitalisasi memang jauh lebih menarik dan nyaman. Namun Philadelphia bukan hanya Kensington Avenue. Di kota yang tak pernah tidur itu juga terdapat kota tua. Di kota itu banyak turis datang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di siang hari, dan orang-orang muda bermain-main di malam hari. Lounge dini hari malam terlihat bermandikan biru kobalt yang menawarkan masakan Asia, Amerika, dan fusion yang eklektik yang mengkhususkan diri dalam bidangan klasik Amerika dengan twist, makanan pembuka yang dipengaruhi Asia, dan menu sushi segar lengkap. Selain lounge-nya yang menarik, kota tua Philadelphia juga menghadirkan destinasi wisata yang mengagumkan. Salah satunya, Seaport Museum Kemerdekaan. Museum ini memiliki dua kapal bersejarah yang dapat ditelusuri dan dijelajahi oleh pengunjung. Yang pertama, kapal Olimpia, yaitu kapal perang baja tertua yang masih mengapung. Dan yang kedua, kapal selam gaya perang dunia kedua yang disebut Bekuna. Pengunjung juga dapat berkeliling kebanyak pameran yang berubah yang menyoroti berbagai artefak dan peralatan ketika pelayaran menjadi transportasi yang paling menonjol. Let's see Rose Rumah Inilah tempat kelahiran bendera Amerika. Rumah itu berusia lebih dari 250 tahun dan memiliki tujuh ruangan. Di antaranya, kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Di dalam museum, pengunjung bisa melihat banyak replika alat pelapis Betsy Rose dan bahkan beberapa objek keluarga. Anak-anak dapat berinteraksi dengan wanita luar biasa itu sendiri saat dia menjahit bendera dan menceritakan kisah hidupnya selama Perang Revolusi. Museum ini juga menampilkan dua tur audio yang berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa yang menjelaskan sejarah rumah dan apa yang terjadi di dalam banyak ruangan. Chris Church atau Gereja Kristus didirikan tahun 1695 dan masih digunakan sebagai tempat peribadatan sampai saat ini. Menaranya sangat menonjol dan dirancang oleh arsitek terkenal, Robert Smith. Kuburan tua juga bisa dipelusuri yang merupakan tempat peristirahatan dari tujuh penanda tanganan deklarasi kemerdekaan dan lima penanda tanganan konstitusi Amerika Serikat. Museum Sejarah Philadelphia di Atwater Kent Didirikan tahun 1932, Museum Sejarah Philadelphia menyambut pengunjung untuk masuk dan menjelajahi selama 300 tahun sejarah Philadelphia. Pengunjung dapat melihat artefak dari Perang Revolusi hingga saat ini dengan berbagai barang seperti rencana William Penn untuk kota bersejarah dan memorabilia dari banyak tim olahraga yang membuat penduduk setempat merasakan euforia. Philadelphia memang kota yang indah dan menarik. Namun keberadaan Kensington Avenue tak ayal mengubah pandangan tentang keindahannya. Daerah ini dikenal sebagai tempat yang sangat parah oleh sebagian besar warga Amerika. Pasalnya di sana bersarang para pecandu narkoba akut di setiap rumah, pelaku kriminal di beberapa gang, hingga pekerja seks komersial yang menjajakan dagangannya di sudut-sudut kota. Saking berbahayanya, bahkan sampai tidak ada yang berani masuk apalagi mendokumentasikan suasana di sana. Kehilangan nyawa merupakan ancaman paling berat jika tetap memberanikan diri untuk memasuki daerah itu. Beruntung seorang fotografer indie berhasil lolos dan mendokumentasikan kondisi di daerah terlarang tersebut. Dia tidak peduli dengan kematian. Setelah beberapa hari bergeling, dia berhasil mengumpulkan foto album bertajuk Kensington Blues. Lataan kawasan kota tua dan stasiun kota merupakan bagian dari peningkatan aksebilitas untuk semua penduduk Jakarta lewat fasilitas untuk para pejalan kaki. Mengapa revitalisasi jatuh pada kota tua? Karena kota tua adalah daya tarik yang luar biasa, sekaligus menjadi permata utara Jakarta. Kota tua ini nantinya akan didesain seperti tahun 1627 sampai tahun 1632. Dengan model seperti itu, masyarakat akan dibawa kembali ke sejarah lama, yaitu pada tahun 1627 sampai 1632 dan 1650 sampai 1667. Artinya, esensi kota tua menjadi kebanggaan rakyat Jakarta pada zaman Batavia dulu. Penataan pedestrian di antara gedung Museum Fatahila dan Museum Keramik menunjukkan arah pada pengembalian sejarah masa lalu ke masa sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!